Saat jumlah investor pasar modal di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun di Jawa Barat saja saat ini sudah ada 2,8 juta investor pasar modal 1,2 juta diantaranya merupakan investor saham umumnya mereka merupakan milenial dan ganzi Minat masyarakat Indonesia Jawa Barat khususnya dalam berinvestasi di pasar modal terus meningkat Saat ini ada 13 juta investor pasar modal di Indonesia, 2,8 juta diantaranya di Jawa Barat Jumlah tersebut termasuk 6 juta investor saham secara nasional, sedangkan di Jawa Barat 1,2 juta investor Menurut Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jawa Barat Ahmad Dirgantara, 80 persen investor tersebut berusia di bawah 40 tahun Lebih banyak pada umur 20 hingga 30 tahun Sedangkan dari sisi pekerjaan investor saham 43 persen merupakan karyawan swasta, 17 persen pelajar dan mahasiswa, serta 16 persen pelaku usaha Menurutnya hal itu salah satunya karena banyaknya galeri investasi yang didirikan Di Jawa Barat saja ada 61 galeri investasi yang sudah didirikan di perguruan tinggi dan sekolah menengah atas Untuk investor saham Jawa Barat nih, sekitar tadi 43 persen adalah karyawan swasta, kemudian 17 persen pelajar dan mahasiswa Dan tadi 16 persen baru pelaku ekonomi atau pengusaha Salah satunya kita sekarang kan mendirikan di Sulawah Indonesia ada 900 lebih ya, galeri investasi Jawa Barat ada 61 Yang memang di Jawa Barat tidak hanya di perguruan tinggi, malah ada di SMA sekarang Beberapa SMA, galeri investasi yang bekerja sama dengan galeri investasi di perguruan tinggi menurutkan galeri investasi edukasi Sehingga lebih ini lagi, dari kalangan milenial atau genzi juga menataui Mereka tingkat koresitinya tinggi ya, karena aset informasi yang cepat dan mudah didapat Kadang mereka ingin mencoba Ahmad menambahkan investasi penting untuk dibudidayakan Jangan sampai masyarakat hanya melakukan konsumsi Investasi penting untuk melindungi aset dari inflasi Tetapi investasi harus disesuaikan dengan kemampuan Jangan sampai menggunakan uang pinjaman Budi Hartati, Bandung TV